KPU memerintahkan seluruh KPU provinsi hingga kabupaten dan kota untuk mengembalikan berkas bakal caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Sebelumnya, Bawaslu mengabulkan mantan narapidana kasus korupsi masuk dalam pencalonan legislatif. Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, KPU tetap berpedoman pada undang-undang untuk menolak bakal calon legislatif yang pernah tersangkut kasus hukum seperti narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kasus korupsi. Meski diloloskan oleh Bawaslu, namun mengembalikan berkas bakal caleg yang tidak memenuhi persyaratan sebelum adanya perubahan undang-undang. Selanjutnya, KPU akan melakukan mediasi dengan Bawaslu bersama Dewan Kehormatan yang berada di bawah Kemenkopol Buka. Kami sudah merintahkan kepada teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk sementara menunda pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu karena menurut kami, KPU harus berpikirkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga. Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu salah satunya adalah peraturan KPU 20 2018. Jadi sepanjang BKPU 20 belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka KPU harus tetap mendorong.